Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 31 Juli hari ini. Pada saat itu Saskia menemui Pasa ditahanan dan belum bisa menemukan Amira untuk bisa datang bersama. Saskia pun mulai merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk memperhatikan Pasa sebagai pengganti Amira. Namun Pasa terlihat tetap menanti kedatangan Amira untuknya. Kurani bersama Tante Merlin dan Gusaras datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Fajar. Namun setiba di lokasi mereka tidak menemukan Fajar di ruang rawatnya. Pada saat itu Alia terlihat lari dari kejaran Kevin yang memintanya untuk kembali menjalin hubungan dengannya. Alia pun masih menolak Kevin dan tidak ingin kembali bersamanya. Tanpa diduga saat itu ada mobil melaju kencang dan menabrak Alia. Alia pun terlihat tidak bisa menghidari musibah tersebut. Apakah Alia akan bisa selamat? Kita nantikan kelanjutannya malam. Alia! 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 Terima kasih.